Intro Salam saudaraku yang kekasih kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kita dalam amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 disitu dikatakan bahwa Siapa lekas naik darah berlaku bodoh Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh Kapankah seseorang itu cepat naik darah pada waktu dia capek pada waktu dia mengalami pergumulan yang sangat berat Tantangan-tantangan persoalan dalam hidup ini Maka disitu dikatakan firman Tuhan bahwa siapa yang cepat naik darah berlaku bodoh Tetapi yang berikutnya dikatakan tetapi orang bijaksana bersabar Orang yang bijaksana bersabar Nah ketahuilah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang bijaksana itu bersabar Jadi kalau anda ingin supaya anda ini orang yang bijaksana maka anda perlu sabar Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini orang yang cepat naik darah itu berkata bahwa dia berlaku bodoh Tetapi orang yang bersabar itu dia adalah orang yang bijaksana Kapan dia dikatakan orang yang bijaksana pada waktu dia bersabar Nah kekasih Tuhan mungkin hari-hari ini anda cepat naik darah Mungkin hari-hari ini anda sudah tidak bersabar Banyak sekali persoalan-persoalan pergumulan yang anda hadapi Anda tidak lagi bersabar Anda cepat naik darah Maka hari ini kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita siapa cepat naik darah dia berlaku bodoh Tapi orang yang bijaksana bersabar Nah mari saudaraku kekasih Tuhan Anda kalau ingin menjadi orang yang bijaksana sabar Tapi kalau anda ingin supaya anda ini adalah orang yang benar-benar tidak cepat naik darah Maka waktunya anda datang kepada Tuhan Minta supaya anda diberikan kesabaran, hikmat kepada Tuhan Tuhan Yesus yang menolong anda Yang menguatkan, menegukan saudara Supaya anda tidak cepat naik darah Anda bersabar Karena waktu anda bersabar Dikatakan orang bijaksana Tuhan Yesus memberkati Amin